Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia Guys, GTW kalian pernah kepikiran gak sih kalau misal Honda Forza tuh dibikin head-to-head sama Yamaha NMAX? Lah, mana bisa? Kan mereka beda mesinnya jauh banget Hmm, ya bener juga sih Kalau melihat kenyataan saat ini, emang Forza lagi difokusin di kelas 250 Which is jauh lebih tinggi ketimbang NMAX yang cuma 155 Tapi jangan salah sangka dulu ya, karena kabarnya sekarang Honda Forza ada yang versi mesin lebih rendah loh Lebih tepatnya 150 cc Wadaw, bener gak sih kira-kira? Penasaran kan sama informasi lengkapnya? Tonton video ini sampai akhir ya, dan temukan jawabannya berikut Pesaing NMAX dan PCX, Honda Forza 150 skutik mewah harga murah versi dari TV Otomotif Honda Forza main ke kelas mesin 150 Yamaha NMAX ketar-ketir? Kayak petir di siang bolong banget gak sih guys, waktu tau kalau Honda Forza bakal rilis versi mesin 150 cc Padahal sebenernya versi global dari motor ini tuh pake mesin 350 cc loh Cuman ya gak tau aja, kenapa saat masuk pasar otomotif lokal justru dibikin jadi 250 cc Tapi terlepas dari itu selama ini kita tuh sama-sama tau ya, kalau Forza tuh emang basicnya dijadiin sebagai maxi di kelas mesin gede atau lebih dari 200 cc Jadi ya agak mengkaget juga sih waktu tau bakal ada model 150-nya Kalau kabar ini dikonfirmasi benar, otomatis line up maxi Honda di kelas mesin menengah juga lebih kuat lagi ya guys Bersamaan dengan PCX 160 yang selama ini udah cukup survive buat hadang dua rivalnya yaitu Yamaha NMAX 155 dan Aerox 155 Selain itu alasan lain kenapa Honda ngebawa Forza jadi lebih se-level dengan PCX mungkin juga karena faktor kebutuhan pasar ya Ya kalian pasti tau lah, kelas mesin 150-160 emang selalu dianggap seksi untuk kebanyakan orang ya Dan mungkin juga banderol harga Forza 250 selama ini dianggap jauh lebih mahal Dimana kalau kita bandingin sama rival utamanya Forza terpau 20 jutaan lebih mahal Jadi ya gak ada salahnya juga kan kalau coba peruntungan dengan cara yang kayak gini Menurut kalian gimana guys? Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini Seputar Honda Forza 150 Belum juga rilis beneran, eh udah heboh duluan Oke guys yang pertama kalian harus tau kalau bocoran gambar yang nunjukin model baru Forza di kelas 150cc Yang banyak beredar akhir-akhir ini hanya sekedar rekaan digital aja ya Dan bahkan bukan resmi dari Honda Melainkan hasil rancangan dari seorang desainer otomotif yaitu Mas Sandy Melalui akun Instagram pribadinya Mas Sandy juga menyebutkan Kalau gambar digital Forza 150 yang dia ciptain ini Mengambil basis yang sama dengan yang versi 250 Jadi overall emang gak hampir mirip banget ya guys Tapi di luar itu tetap ada beberapa perbedaan Kayak tameng depan dan wide sheet yang lebih minimalis Velgnya juga hasil adopsi dari Honda Vario 150 Serta desain dan proporsi jog yang lebih simpel Dengan ukuran wheelbase yang sedikit dipangkas dari versi orinya Mesin hasil adopsi Honda Vario 150 Bagaimana performanya? Sekarang kita beralih ke dapur pacu guys Diketahui konsep digital Honda Forza 150 ini Pakai basis mesin yang sepenuhnya sama Kayak Vario 150 ya Mulai dari box filter udara, CVT maupun bagian lengan ayun Untuk menambatkan sistem penggerak Semuanya tuh sama Kemudian guys untuk powernya Mesin ini tuh diklaim mampu ngeluarin tenaga 13 PS Pada 8.500 RPM Serta torsi puncaknya 13,4 Nm Pada 5.000 RPM Setelahnya kita nyambung juga Ke area kaki-kaki nih Dalam konsep digital ini Forza 150 diketahui Pakai sistem pengereman disc brake Dengan dimensi lebih kecil Selanjutnya peredam kejut area belakang Juga pakai pair yang agak beda Dari model kebanyakan Honda Dan terakhir dia tuh pakai shock berkelir merah Buat nyesuaiin warna bodinya Yang punya 3 kombinasi warna Yaitu putih, abu-abu, dan merah Kemungkinan rilis Honda Forza 150 Oke guys Yang terakhir Meski sempet bikin banyak orang heboh Tapi sampai sekarang belum ada kepastian sama sekali nih Terkait rilisnya Forza 150 dari Honda Apalagi ini cuma konsep digital Yang kebetulan viral Dan juga bukan resmi dari pabrikan ya Ya agak-agaknya emang harapan ini Bakal tetap jadi angan-angan aja ya Lagi pula PCX 160 sekarang juga udah dapet Temen baru kok Buat bantu jagal NMAC Yaitu All New Honda Vario 160 Yang rilis awal Februari kemarin Ya meski termasuk ke dalam segmen entry level Tapi spek vario terbaru ini Udah sebanding sama Maxi loh Jadi apa kalian masih berharap nih guys Agar Honda merilis Forza 150 Share pendapat penarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasinya bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi maru membangun channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton!